hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya oke jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ya cara mengatasi untuk aplikasi neobank yang mungkin tiba-tiba error ya jadi untuk aplikasinya sudah adalah seperti ini silahkan teman-teman jika ingin masuk ke aplikasinya ataupun mendapatkan aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya jadi untuk cara mengatasi aplikasi dari neobank nah disini teman-teman bisa dicek ya untuk aplikasi dari neobanknya seperti ini nah jika untuk aplikasi dari neobank teman-teman mengalami error disini kita bisa memperbarui aplikasinya ke versi yang terbaru nah caranya teman-teman tinggal masuk saja ke playstore seperti ini kemudian kita ketikan saja untuk aplikasinya ya ini aplikasi dari neobank ya tinggal kita ketikan saja untuk aplikasinya neobank seperti ini kemudian jika muncul menu update silahkan teman-teman bisa di update saja ke versi yang terbaru nah jadi untuk aplikasi sendiri biasanya pihak developernya akan memperbarui aplikasinya jadi teman-teman juga bisa diperbarui ke versi yang terbaru jika mengalami aplikasi dari neobanknya mengalami error nah yang kedua teman-teman juga bisa langsung saja masuk ke dalam pengaturan seperti ini kemudian teman-teman bisa pilih saja untuk di bagian menu manajemen aplikasi seperti ini dan setelah seperti ini tinggal kita klik di bagian daftar aplikasi oke selanjutnya disini tinggal kita pilih saja untuk aplikasinya adalah aplikasi dari neobank ya kita cari saja untuk aplikasinya nah disini teman-teman juga bisa melakukan fitur yang namanya adalah paksa berhenti ya nah disini untuk paksa berhenti ini juga akan menormalkan aplikasinya kembali teman-teman bisa pilih saja di bagian paksa berhenti kemudian yang kedua teman-teman juga bisa pilih di bagian fitur hapus charge ya jadi charge ini adalah sampahnya saja nah kemudian jika fitur paksa berhenti kemudian hapus charge sudah teman-teman lakukan tetapi untuk aplikasi dari neobanknya masih error silahkan teman-teman bisa lakukan fitur hapus data ya nah jadi untuk fitur hapus data ini akan menormalkan aplikasinya kembali ataupun aplikasinya akan sama seperti pertama kali teman-teman install di playstore ya dan selanjutnya teman-teman pastikan sudah di update ya untuk aplikasinya di versi yang terbaru ya jadi agar teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi dari neobank ini oke jadi cukup seperti itu saja cara mengatasi aplikasi dari neobank yang mungkin tiba-tiba error jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati